Rio dan Apif tersangka kasus pembobolan dealer motor di kawasan Jelutung terancam dijerat dengan hukuman maksimal dalam pasal 363 KUHP. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Rio Sigit Pamungkas dan Arif Sanjaya tersangka kasus pembobolan dealer motor di kawasan Jelutung Kota Jambi terancam mendapatkan hukuman berat. Kapolsek Jelutung Ibtu Imron mengatakan bahwa kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal karena keduanya merupakan residivis dari kasus yang sama yakni pembobolan. Saat ini pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidik tersangka kekejaksaan negeri Jambi. Sebelumnya tim libas anti bandit Polsek Kota Baru meringkus dua pelaku pembobolan dealer motor yang berada di kecamatan Jelutung Kota Jambi pada Senin 11 April 2022. Kedua pelaku diketahui bernama Rio Sigit Pamungkas berusia 38 tahun warga Tlanaipura dan Arif Sanjaya umur 29 tahun warga Danau Sipin Kota Jambi. Saat menangkap keduanya tim libas anti bandit Polsek Jelutung mengamankan 9 unit aki motor dan 1 unit kipas angin. Dari hasil pemeriksaan pelaku diketahui melancarkan aksinya untuk membeli sabu-sabu dari uang hasil pencurian. Dimas Sanjaya Cek TV melaporkan.